Halo anak-anak, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita pantas bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya yang selalu kita terima selama ini. Senang sekali Bapak bisa menjumpai kalian meskipun hanya lewat video. Tentunya melalui channel Solusi Matematika. Langsung saja anak-anak, kali ini kita akan membahas perkalian bilangan. Biasanya kita mengalihkan bilangan dengan cara bersusun. Nah untuk variasi dan agar kita semakin kreatif, kita pelajari juga perkalian dengan metode otak. Bagaimana perkalian dengan menggunakan metode kotak? Mari kita simak penjelasan dengan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama. Misalnya saja 24 dikali 16. Pertama kali kita buat kotak. Nah ini karena ini dua dikit. Ini juga dua dikit, maka ini kita bagi menjadi empat. Jadi disini dua, ini dua. 24-nya kita tulis di sini. Nah ini sebelumnya kita buat garis-garis. Ini 24-nya tulis di sini. Lalu ini 16-nya tulis di sini. Nah kotak ini, kotak-kotak ini. Ini yang atas adalah untuk puluhan, yang bawah untuk satuan. Puluhan, satuan. Ini puluhan, satuan, puluhan, satuan. Baik kita kerjakan perkaliannya. Pertama kali adalah kita kalikan beret yang ini. Yaitu 2 kali 1, 4 kali 1. 2 kali 1 berarti 2. 2 karena satuan, kita tulis di bawah. 2, ini boleh ditulis 0, boleh tidak ditulis atau kosong. Berikutnya 4 kali 1 berarti 4. 4 kita tulis di satuan, ini kosong. Nah setelah itu, ini perkalian dengan 1 sudah selesai. Kita pindah ke perkalian yang bilangan 6. Sama seperti yang di atas tadi, ini 2 kali 6, 4 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 berarti tulisnya di sini. 12. Lalu 4 kali 6 sama dengan 24. 24 tulisnya di sini. Nah setelah itu, kita tinggal menjumlahkan. Menjumlahkan caranya bukan ke bawah ini, tapi mengikuti garis ini. Ya arahnya ini. Kita ikuti. Jadi, menjumlahkannya adalah mengikuti garis merah ini. Jadi 4, menjumlah hanya 4. Berikutnya, 4 ditambah 2, tambah 2 sama dengan 8. Berikutnya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah inilah isinya, yaitu 384. 384. Berikut contoh nomor 2. Misalnya 53 dikali 67. Ini yang tadi agak besar. Nah, pertama kita buat kotaknya. Ini karena 2 diketika, 2 diketika, maka dibagi 2 ini. Lalu ini diberi garis-garis. Nah berikutnya, 53 tulis di sini. 53, 67 tulis di sini. Angka berikutnya adalah perkalian dengan 6, 5 dengan, 5 kali 6, 3 kali 6. 5 kali 6, 30, ditulisnya di sini. 3 kali 6, sama dengan 18, tulisnya di sini. Nah, setelah itu, kita lanjut ke perkalian yang bilangan 7. 5 kali 7, 3 kali 7. 5 kali 7, 35, tulisnya di sini. 3 kali 7, 21, tulisnya di sini. Nah berikutnya, kita jumlahkan seperti nomor 1 tadi. Ini 1, 8, tambah 2, tambah 5, berarti 15. Nah, 15 tulis 5 di sini. Satuannya ditaruh di atas. Ditaruh di puluhan. Nah berikutnya, kita jumlahkan 1, tambah 0, tambah 3, tambah 1, sama dengan 5. Berikutnya, ini 3. Isinya berarti, 3551. Ini isinya, 3551. Nah, bagaimana kalau misalnya 3 angka? Mari kita lihat, contoh yang ketiga. Ini 3 angka dengan 2 angka. 123 dikali 23. Karena ini 3 angka, 3 dikit, maka kita buat, ini kita bagi dengan 3 ruangan. Seperti ini. Lalu ini 2, maka kita bagi 2. Berikutnya, seperti tadi, kita bagi setiap kotaknya. Kita beri garis. Lalu 123, kita tulis di sini. 123, lalu 23-nya, itu yang ke bawah. 23. Berikutnya, pertama kali, kita kalikan, dengan ini, bilangan 2. itu 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. 1 kali 2, berarti 2, isinya di sini. Ini tetap saja kosong. 2 kali 2, sama dengan 4. 4 ke satuan, berarti tempatkan di satuan. 3 kali 2, 6, 6 keempatkan di satuan. Berikutnya, perkalian dengan 3. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3. 1 kali 3, berarti 3, tulis di satuan, di sini. 2 kali 3, sama dengan 6, 6 tulis di satuan, di sini. 3 kali 3, 9, ditulis di sini. Langkah berikutnya, tinggal menjumlakan, sesuai dengan yang di dalam kotak. Berarti ini 9, 6 ditambah 6, 12, 12 berarti ini 2, sisanya 1, 12 satu tarik, ditulis di, di puluhannya. Nulisnya boleh di sini, boleh di sini. Berarti ini 4 tambah 1, tambah 3, sama dengan 8. Ini sama dengan 2. Berarti isinya adalah, ini yang isinya, 2829. jadi 2829. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini dibalik, ini yang 2 dikit, yang di belakangnya 3 dikit. Kita lihat contoh yang keempat. Misalnya, 48 dikali 356. Berarti ini 2, ini, dibagi 2, lalu kebawahnya dibagi 3. 1, 2, 3. Berikutnya 48 ditulis di sini, ini sebelumnya kita buat garis-garis dulu, seperti tadi. Ini 48, ditulis di sini, 356, tulis yang kebawah. Berikutnya, kita kalikan yang bilangan 3. 4 kali 3, 8 kali 3. 4 kali 3, 12, 12 menulisnya berarti, di sini, 12, 8 kali 3, sama dengan 24, menulisnya juga di sini, puluhan dan satuan. Berikutnya, kebilangan 5. 4 kali 5, 8 kali 5. 4 kali 5, sama dengan 20, menulisnya di sini. 5 kali 5, sama dengan 40, menulisnya di sini. Berikutnya, kebilangan 6. Berarti 4 kali 6, 8 kali 6, 4 kali 6, 24, 8 kali 6, sama dengan 48. Setelah itu, kita tinggal menjumlahkan. Ini menjumlahkan di sini, ini 8, 0 tambah 4, tambah 4, 8, 4 tambah 4, tambah 0, tambah 2, berarti 10. 10 ini berarti, satuannya 0, puluhannya taruh di atas ini, 2, tambah 2, tambah 2, tambah 1, sama dengan 7. Ini 1. Nah, hasilnya, adalah, 7, 0, 8, 8. Jadi, 17.088. Nah, bagaimana kalau 3 dikit dengan 3 dikit, berarti ini kotaknya 3, ini yang kebawahnya juga 3. Begitulah, anak-anak, cukup mudah ya, untuk perkalian kotak, ini sebagai perkalian untuk variasi dalam pengerjaan, yang biasa kita kerjakan secara bersusun. Nah, demikianlah, anak-anak pembahasan perkalian dengan metode kotak. Terima kasih, kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.